Ya setelah Anda mencicipi Rispakol tadi, kami ajak Anda untuk berjalan-jalan sejenak menuju ke kawasan Malioboro di kota Yogyakarta, Saudara. Ada festival Pencaksilat yang sedang digelar di sana dan kita tetap terhubung dengan reporter SCTV Anastasia Putri. Putri, silakan laporan Anda. Silat harus dikenalkan, inilah salah satu cara untuk mengenalkan silat kepada masyarakat. Ya memang betul, hari ini rencananya memang ada sekitar 5.000 pendekar silat di seluruh Indonesia, enggak cuma di Indonesia. Bahkan ada juga mancan negara yang ikut bergabung dalam festival Pencaksilat Malioboro. Ini juga semua generasi ya Mas Dodit ya. Ini ada anak-anak, kalau bisa dilihat kasih hai. Ini ada anak-anak yang juga menjadi salah satu pesilat. Kemudian ada juga dari Cikalong nih. Kita boleh lihat bah, gimana bah gerakan Cikalong. Jadi kurang lebih ada sekitar 600, kalau enggak salah ya, perguruan yang bergabung. Oke. Terima kasih, ini juga katanya, oh ada kenangan-kenangan. Terima kasih, suka selalu untuk Pencaksilat ya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah salah satu peserta dari Pencaksilat ini ada datang dari Colorado. Hai Brandon dan Zach yang hari ini sudah siap untuk berdemo. Can you show with us about your action? Oke. Jadi memang kalau di Pencaksilat itu punya filosofi tersendiri ya. Katanya tidak ingin menyakiti lawan, tetapi justru ingin mencari lawan, hatinya mencari Tuhan. Jadi bahkan tadi yang dari Colorado ini mereka jauh-jauh belajar ke Yogyakarta, ke Indonesia untuk pengen tahu bagaimana sih Pencaksilat di Indonesia. Nah ini sudah saatnya ya Mas Doditya Pencaksilat harus menjadi Tuhan rumah di negeri sendiri. Karena ternyata buktinya Pencaksilat justru lebih dihargai di mahasiswa negara. Nah itu lah yang keberhatian kita maka kita mengadakan acara ini. Supaya semua generasi tahu ini loh Pencaksilat. Tidak kalah dengan yang lain. Dan caranya nanti ada sekitar 5.000 pendekar yang akan melakukan kirab dari jalan Abu Bakar Ali kemudian menuju titik 0 km. Dan nanti di masing-masing jalan ini akan melakukan atraksi. Nah untuk anda warga Yogyakarta yang tertarik untuk bergabung melihat atraksi ini silahkan datang langsung ke Malioborok. Demikian jati. Ya Putri terima kasih agar jaga jarak dari para pesilat agar tidak cedera ya. Terima kasih Anastasia Putri langsung dari Yogyakarta. Dan sodara laporan langsung dari Yogyakarta tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan anda. Sampai jumpa dan salam SCTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!